Hai guys, jumpa lagi dengan Ita Surya Intan Boleh panggil Ita, boleh panggil Surya, boleh panggil Intan Semua benar Oke, untuk orang yang ada di pikiran kamu Orang yang ada di pikiran kamu ya Oke, ada 2 of pentacles, 2 coin Oke, diperjelas oleh kartu apa ini? Sepertinya dia masih bimbang gitu ya Antara iya atau tidak Dia masih menimbang-nimbang memikirkan diantara Satu atau beberapa hal gitu Dia ada rencana Mau datang ke kamu Atau mungkin sebagian dari kalian ada yang Sudah ini Dia sudah konfirmasi ke kamu gitu ya Dia sudah bilang kalau dia mau datang Tapi Oh, loncat guys Kita lihat kartu apa ini The Emperor Wow Ini posisinya dia atau kamu ya? Wait Oke, aku kira tadi ada 2 Tapi ternyata cuma 1 ya Emperor ini posisinya dia Jadi dia sepertinya sudah Niatnya sudah bulat gitu ya teman-teman Tinggal menyelesaikan Sedikit lagi Sesuatu Aku kurang tahu apa Tapi Ya kalian sabar aja gitu ya Sebentar lagi Intinya dia sudah siap gitu Maju Dan Gini, misalkan dianya Sudah di posisi siap Tapi kamunya belum Artinya gini Harus ada Empress Di Empress ya Karena ini Emperor Maskulin ya Energi kalian jadi harus Feminine ya Gitu ya Atau kebalikan ya teman-teman Ini Gak semua resonate Oke Ada 8 Cangkir Aku melihat Kehubungan ini sedikit complicated ya Jadi kayak Antara Masih trauma Ada Healing Juga Masalah-masalah Yang masih perlu diselesaikan Seperti itu Jadi Mungkin sebagian dari kalian Seperti On-off hubungan itu Jadi Kadang dia ngubungin Nge-chat Atau Call Kadang Setelah itu dia hilang Atau ghosting Gitu ya Mungkin ini dalam pikirannya Juga masih ada konflik gitu Kayak Oke aku harus stop di bagian sini Setelah dia menggapkan sesuatu Mungkin Kamu membalas dengan Bagaimana Kemudian Ada yang kurang pas di hatinya Atau Dia Introspeksi diri Apa lagi yang harus diperbaiki gitu Oh Aku kayaknya harus begini Harus begitu Gitu kayaknya ya Teman-teman Jadi Sebagian ini Sengaja kayak Menjaga jarak Atau mundur Ini orang beneran gak sih Ini serius gak sih Mungkin kalian Di Pernah ditanya Suatu pertanyaan yang Bikin kalian berpikir Sama seperti dia Gitu ya kan Ini orang serius gak sih Coba aku tes gini Mungkin dianya kayak gitu Ke kamu Gitu kan Makanya Dia Dan Gini Kamunya mungkin gak sih Mix sinyal Jadi Kamu Antara ya dan Enggak juga Karena Dianya juga nunjukin yang sama Jadi kalian mirroring gitu loh Teman-teman Oke Mungkin kalian memang Bener sumit ya Atau kalau orang Biasanya bilang itu Twin flame atau apa Ya Sebenernya apa sih Yang dia inginkan Oh Ada dua katunya Jatuh ya teman-teman Yang dia inginkan Dia menginginkan Cinta dan kasih sayang Yang tulus ya Disini ada Kemudian disini ada Forgiving and learning Nah Sebagian dari kalian Mungkin Kemarin-kemarin Sempat Bertengkar Atau gimana Gitu ya Aku gak ngerti Ada kesalahpahaman Atau apa Nah disini Salah satu Atau mungkin Kalian berdua Ini inginkan Apa ya Memaafkan Dan saling Dimaafkan Gitu loh ya Teman-teman Jadi Saling menerima Dan melepaskan yang lalu Yang kemarin-kemarin Gitu Oke Gitu guys Nah Dia Maunya disini Dia berhasil gitu Tepat sasaran target Disini kan ada Kayak panah gitu kan ya Makanya kenapa Dia mundur dulu Untuk menyelesaikan Ini Supaya tidak Salah sasaran Oke Dia inginnya berhasil gitu Sama kamu Hubungannya gak pengen Meleset lagi Seperti yang kemarin Dia belajar dari Pengalamannya dia juga Mungkin Kamu juga sama Kayak gitu ya Oke Sekarang Isi hatinya Seperti apa ya Oh Hmm You don't know How hard It was to let you go Aku mau merasakan Dalam tanda kutik Melihat Merasakan Kemarin Sebagian dari kalian Mungkin gini Mungkin dia ada Orang lain ya Dia jalan sama orang lain Dan dia menyesal Karena ninggalin kamu Hanya karena Salah paham Atau Prasangka Gitu ya Itulah teman-teman Makanya kita jangan Berprasangka dulu Tapi kebanyakan manusia Emang seperti itu ya Menyimpulkan Lebih dulu Daripada bertanya Karena apa Takut jawabannya Gitu kan Takut ditolak Atau takut gagal lagi Kayak gitu Lebih baik bertanya Dan Sekalipun itu gagal Gak apa-apa Yang penting kita lega kan Udah tahu jawabannya Daripada kita Berprasangka Kita tidak melakukan Apa-apa Akhirnya kita menyesal Oke Kayak gitu Sebenarnya dia juga Berat gitu Ninggalin kamu Lepasin kamu Ada yang Sebagian LDR Kangen juga Gitu disini Yes Dia menginginkanmu Sorry guys Oh 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 Ini karena filternya ya I want you Kalian lihat Oke aku terpaksa Kayak gini nih Gak bisa berubah lagi nih Posisinya gimana nih I feel you even Apa nih Even though we are apart Ya kan Ini lagi kangen aku tadi bilang Ya ada Ada LDR I feel you even though We are apart Jadi Ini benar-benar Hubungan soulmate sih ya Kalau aku bilang Jadi ada ikatan batin gitu Di antara kalian Kayaknya kalian memang Ditadirkan untuk ketemu Gitu di dunia ini Dan Mungkin Nanti ya Nanti kapan-kapan lagi gitu Kalian kayaknya Bakal ketemu lagi gitu Ya dia kangen Dia kangen sama kamu Kira-kira lah Kalian bakal ketemu lagi Gak Tuh guys Aku punya kartu yang Nah ini Kartu aku buat sendiri Perasaan si doi Perasaan si doi Oke guys Disini tadi Ada terselit Kartu-kartu yang kosong ya Kok sepertinya Aku melihat ada Beberapa Energi negatif Yang menghalangi kalian gitu ya Salah satunya Prasangka Kemudian mungkin Ada Orang lain yang Mendoakan Supaya kamu gak sama dia gitu Nah Kalau misalkan Memang kayak gitu Ada black magic Atau apa ya Aku doakan semoga Dengan aku mengambil ini Yang Kartu-kartu kosong Yang gak diperlukan Semoga Energi itu juga hilang Energi negatif Segala yang hitam Sihir apa Hilang Jadi udah gak ada lagi Penghalan Antara kalian berdua ya Amin 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 Terus Wait guys Ini aku shuffle ya Coba Eh Kenapa aku tiba-tiba Ngeliatin ini Aku Shufflenya Random loh Acak ya Kencang yuk Dia maunya Ngajakin kamu kencang Gitu Cuman Gak tau kenapa ya Mungkin Ya masih trauma kali ya Terus Kayak dia mempersiapkan Segalanya gitu Oke Intinya Dia gak mau gagal lagi Pokoknya mau berhasil gitu Oi Ini Hmm Oke Nah Adakah berbaik Kemungkinannya Kedepannya nanti Setelah dia Ngajak kamu kencang Mungkin dia Akan membicarakan Tentang hal yang sedikit serius ya Tentang bertunangan Atau lamaran Intinya Ingin mengikat kamu secara sah Official gitu ya Atau mungkin bahkan Gak pake lamar-lamaran Jadi langsung kayak Abis kenal sama keluarga mu Atau gimana Dia paling Nanti membicarakan tentang Hari ha Kapan Kira-kira kalian akan menikah Gitu ya Oke guys Ini Aku hitam lirik tuh Sambil kayak mikir Nelihat Nelihat Dalam tanda kutip ya Naksir kamu Ya pink Semuanya Sedang berbunga-bunga Jatuh cinta Barjuta rasanya Weh Ada lagi apa ini Cemburu Oke Orangnya Tipenya cemburuan Kayaknya Jadi kamu harus hati-hati Pinter-pinter Menjaga hatinya dia ya Dan perilakunya Kamu juga harus Dijaga gitu Orangnya juga Sedikit gengsi Agak arogan Mungkin orangnya memang Apa ya High value Jadi Orang yang terhormat Dari keluarga yang terhormat Oke guys See you next Reading And thanks for watching Daaah Love you all Get luck Mwah Mwah Sampai jumpa